Asap pekat dari sebuah toko tekstil membuat puluhan karyawan toko berhamburan keluar. Tugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berjibaku untuk memadamkan api dari bangunan berlantai 3 di kawasan Gambir, Jakarta, Pusat. Pekatnya asap dari kobaran api menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran berawal saat sejumlah karyawan baru saja membuka toko. Mereka panik saat melihat kepulan asap dan api yang sudah menyala di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Yang terbakar, yang jelat, itu di sini kan tekstil. Itu yang telor kan tekstil di sini. Itu sementara ada sebagian yang sudah diangkutin supaya tidak menjelat kemana-mana. Ya mungkin yang di lantai 2 atau 3 itu ya masih belum terjangkau karena asapnya tebal. Meski beberapa barang berhasil dievakuasi keluar toko, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!